selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa apakah betul seperti itu atau mungkin karena yang datang ada kadang ada orang yang menyertainya itu adalah kurang beradab, bisa jadi begitu saya ingin menjadikan pengurus masjid suatu ketika di sebuah masjid adalah ada pengantin keluarganya sudah baik, ternyata ada tamu yang tidak baik, akhirnya masjid menjadi marah kepada semuanya, itu sah juga kami tidak mengerti, yang jelas kami tidak mengerti apa yang terjadi di masjid tersebut yang jelas begini untuk masuk Islam tidak boleh dipersulit hendaknya dipermudah menunda masuk Islam saja adalah kerugian khawatir dia kebunuh meninggal dunia belum menjadi ahli la ila Allah maka permudah kalau ingin masuk, kami sampaikan kepada saudara-saudari yang non-muslim yang ingin masuk Islam tidak usah nunggu harus pergi ke masjid besar di mana tempatnya atau di masjid besar yang ada di mana tidak perlu bersegeralah untuk bersyahadat datang kepada orang muslim yang ada di kiri kanan Anda untuk menyaksikan agar kalau saya bersyahadat sendiri saja juga sah di hadapan Allah cuma di hadapan manusia tidak dianggap karena tidak ada yang tahu kalau dia bersyahadat nah kalau Anda sahadat di depan kaum muslim yang ada di kiri kanan Anda dia akan berkata pasalnya dia sudah masuk Islam sehingga kalau meninggal dunia Anda Anda akan dikubur dengan cara kaum muslim itu dipermudah semacam itu ada masalah disaksikan itu adalah babnya nanti jangan menunda ada sebegin orang pengen masuk Islam datang kepada kami Anda bilang jangan datang kepada saya datang kepada orang muslim di kira-anah sahadat baru nanti datang kepada kami pengukuhan saja nah ini seharusnya begitu dipermudah siapapun karena apa mahal masuk Islam ini arti apa kasihan sekali orang muslim tertunda gara-gara kita lalu dicabut nyawannya oleh Allah dia di neraka jahadam selamanya kasihan baik kemudian juga memang harus ada ilmu ya supaya keluasan di dalam menangani bermasalahan kalau masalah khitan tidak sepakat kok empat matahab harusnya lebih mudah kalau seharusnya tidak khitan pun khitan adalah semua kromah ada sebuah dikatakan bukan sesuatu yang yang bukan seperti matahab syafi'i lebih ringan nanti bisa saja dia masuk baru khitannya nanti suruh khitan dulu kalau masuk Islam ya khitannya ya saya mohon maaf kami tidak mengerti apa yang terjadi di situ yang jelas jangan suruh khitan dulu bahkan khitan pun belum tentu harus khitan misalnya dia kena darah kena gula darah gula dan sebagainya kalau di khitan nanti ada matahab lain seperti matahab imam malik sangat ringan urusan khitan biarkan tidak usah khitan dia sudah dianggap yang beragama Islam masuk Islam selesai ada penanti khitan yang nunggu proses nunggu waktu yang berbeda jadi mohon di bermudah memang betul penanya adalah betul yang Anda sampaikan memang harus di bermudah kemudian masalah-masalah yang lain kita harus ada sedikit wabasan tentang hukum VK agar agar sebuah tempat itu tampak nyaman kalau ada orang ingin masuk Islam atau ingin datang ke masjid tentunya di sisi lain kami juga tidak bisa menyalahkan masjid seperti apa sih karena masjid juga ada peraturannya karena adanya peraturan di sebuah masjid biasanya kadang-kadang adanya ketidak aturannya orang yang datang ke masjid sehingga dibuat sebuah peraturan saya tidak ngerti mohon maaf ini bukan ini masjid mana tadi istiqlal kami tidak tidak ingin itu terjadi kami tidak ngerti apa yang terjadi seungguhnya hanya kami yang mengomentari bahwasannya masuk Islam harus bermudah urusan masalah khitan gampang semacam itu jangan dipersulit seperti itu semoga semuanya memahami jangan gampang memandang orang dengan pandangan buruk dengan pandangan negatif menyalahkan ini itu kebiasaan gaya menyalahkan sebelum bertanya adalah kecerobohan kesombongan tetapi kita perlu bertanya dulu keadaannya seperti apa makanya saya juga tidak mengerti makanya saya juga tidak mementari tentang masjidnya tidak tapi kejadiannya dimana pertempatnya hendaknya seperti ini itu rambu-rambunya masuk Islam dipermudah urusan administrasi bisa nyusul ke depan ya masalah hitam pun juga tadi saya kami sampaikan jadi kan orang datang ke tempat ibadah adalah dia senang bahkan untuk orang non-muslim masuk masjid pun kan diperkenankan asalkan dapat izin dari kemuslimin bahkan sebagian mengatakan biarpun satu muslim yang mengizinkan sudah sah kok ya jika apalagi tujuannya asalkan bukan untuk merendahkan masjid tujuannya pengen tahu keadaan masjid pengen dengar kalam Allah dan seterusnya sah semoga semoga Allah menjauhkan kita dari persangka buruk saling mencaci saling mengolok dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bermudah hamba-hamba yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati